Bab 479. Orang berubah setelah terkenal, Atalarik menjadi semakin arogan sekarang. Para pemimpin sedang rapat. Juga berani menyela. Atalarik sangat marah, tapi tetap masih bisa menahannya. Jideon dan eksekutif tinggi lainnya segera bertanya, ada apa presdir kirana? Kami tidak mengadakan rapat untuk membahasnya. Jadi mengapa menolak untuk menandatangani kontrak? Semua eksekutif tinggi tercengang. Judas juga tersenyum dan bertanya. Presdir kirana. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Bukankah kemarin kita sudah membicarakannya dengan baik? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Atalarik tidak tahan untuk menyela? Ya, presdir kirana. Apa yang Anda lakukan adalah masalah kredibilitas. Anda tidak dapat mengatur perusahaan dengan keinginan pribadi Anda sendiri. Kredibilitas kami sebagai artis juga sangat penting. Walau kamu bosnya. Kamu tidak bisa menjerumuskan kami. Lancang. Tiba-tiba kirana membentak. Mengejutkan semua orang yang hadir. Para pemimpin perusahaan sedang rapat. Apakah kamu ada hak untuk berbicara? Kamu semakin lancang. Kirana tidak bisa menahannya. Nathan berteriak senang dalam hatinya. Istriku selalu lembut. Bila didesak. Dia juga sangat galak. Maaf. Presdir kirana. Atalarik meminta maaf. Lalu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ditegur oleh kirana di depan begitu banyak orang. Dia kehilangan muka. Ini adalah momen yang paling memalukan baginya. Sangat marah. Atalarik mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri. Kirana dan Nathan. Tunggu saja. Aku akan membalas dendam. Kirana menjelaskan kepada Judas. Tuan Judas. Aku memeriksanya tadi. Malam dan menemukan bahwa perusahaan Anda tidak jujur. Gala amal Anda hanyalah lelucon. Wah. Mendengar ini. Wajah Judas berubah drastis. Kirana ternyata tahu tentang hal ini. Jadi. Aku tidak bisa melakukannya. Ini tidak sesuai dengan hati nuraniku. Aku juga tidak mengizinkan karyawanku melakukannya. Kerjasama ini tidak bisa dilanjutkan. Karena hal memalukan ini. Aku takut kolosus grup akan kehilangan. Muka. Kirana mencibir. Judas juga mencibir. Oke. Oke. Hanya beberapa bintang saja. Aku bisa mencarinya di mana saja. Konyol. Di masa depan kalian jangan bermimpi bekerja sama dengan triparta grup. Setelah berbicara. Judas hendak pergi dengan marah. Aku menyarankan perusahaan Anda untuk tidak menghisap darah manusia terlalu banyak. Akan ada pembalasannya. Apalagi bernilai hampir 100 triliun. Hasil jeri. Payah berapa banyak orang. Kirana menyarankan. Kamu. Judas semakin marah dan membanting pintu. Keheningan di ruang rapat. Semua orang memandang Kirana dengan heran. Oke. Jideon dan kalian tinggal. Dan yang lainnya keluar. Kata Kirana. Dia ingin menjelaskan kepada para eksekutif ini mengapa dia tidak menandatangani kontrak. Bagaimanapun. Ini melibatkan rahasia triparta grup. Tidak baik memberi tahu terlalu banyak orang. Mungkin masih ada bahaya. Atalarik pergi dengan marah. Setelah sampai di luar. Cihan bertanya dengan suara rendah. Menurut kalian. Mengapa Presdir Kirana tiba-tiba berhenti? Menandatangani kontrak. Presdir Kirana pasti punya alasannya. Menurutku tidak menandatangani kontrak merupakan hal yang baik. Kata seseorang. He he. Aku tahu kenapa Kirana tidak menandatangani kontrak. Atalarik angkat bicara. Apa alasannya? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu karena aku menyinggung. Suaminya. Dia sengaja mencoba mempermalukanku. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menjadi sasarannya pada rapat hari ini? Dia mungkin tidak ingin aku menandatangani kontrak ambasador apapun. Atau menerima program apapun. Dia melakukannya untuk menyegilku. Atalarik berkata dengan kejam. Atalarik. Jangan terlalu banyak berpikir. Presdir Kirana bukan orang seperti itu. Kata Cihan. Ku. Aku tahu betul. Dia. Mengincarku. Bab 480. Triparta merebut orang. Di ruang rapat. Setelah Kirana menjelaskan alasannya. Semua orang setuju. Perusahaan semacam ini yang mengisap darah manusia. Menggunakan uang hasil jeripayah orang lain untuk melakukan amal. Benar-benar berengsek. Ya. Itu benar. Jika kolosus grup kita terlibat. Aku khawatir di masa depan kita akan jadi omongan orang. Jideon dan beberapa orang dipenuhi. Dengan kemarahan. Takutnya Triparta Group akan membalas kita. Dalam hal sumber daya dan finansial. Saltmentis tidak dapat dibandingkan dengan Triparta Group bukan. Seseorang bertanya. Pasti. Triparta Group benar-benar yang paling kaya secara finansial. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kirana tersenyum. Silakan balas dendam. Jangan lupa. Ada Jordan Group di belakang kita. Yudas tidak meninggalkan Anhemia. Tetapi menemukan perusahaan hiburan lain. Bagaimanapun. Anhemia adalah kota terkuat dalam industri hiburan. Ada perguruan tinggi media yang bagus juga perusahaan hiburan yang bagus. Malam hari. Yudas berada di Hotel Bintang 5. Beberapa orang berdiri di depannya. Ata larik. Jihan dan bintang-bintang baru yang diangkat oleh Kolosus Group. Yudas tidak mau menyerah pada orang-orang ini. Lagi pula karena dua film ini sedang meledak. Saat ini. Jumlah penonton Jihan dan lainnya sangat besar. Yudas menghisap cerutu dan berkata sambil tersenyum. Aku pikir kalian semua tahu tujuanku memanggil kalian ke sini bukan. Jihan dan lainnya tampak canggung. Tetapi Atta larik segera berkata. Apakah Tuan Yudas ingin mengontrak kami sebagai... Ambasador. Ya. Pintar. Yudas tertawa. Jihan segera berkata. Tuan Yudas tidak bisa. Masalah ambasador harus melalui perusahaan. Dan Presdir Kirana hari ini telah menolak Anda. Yudas menghisap cerutu lagi dan berkata sambil tersenyum. Aku telah melihat kontrak yang kalian tanda tangani dengan Kolosus Group. Mereka memiliki batasan yang sangat longgar kepada kalian. Jihan dan yang lainnya tahu ini. Kirana menekankan demokrasi dan kebebasan. Tidak akan mengikat mereka dengan aturan dan regulasi. Jadi kontraknya sangat longgar dan mereka bisa menerima pekerjaan pribadi. Tidak seperti perusahaan hiburan lainnya. Kontrak dibuat dengan ketat. Yang setara dengan menanda tangani akta jual diri. Bahkan apa yang kamu makan harus diputuskan mereka. Yudas melanjutkan. Jadi. Jika kalian menerima pekerjaan pribadi. Perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Yudas mengibaskan tangannya. Asisten di sebelahnya segera membawa kontrak. 15 miliar per orang. Di masa depan. Produk elektronik kami juga akan mengontrak kalian. Pendapatan tahunan kalian tidak akan kurang dari 80 miliar. Kata Yudas. Sekejap. Mata Atalarik berbinar. Dia melangkah maju dan berkata. Oke. Aku akan menanda tangani. Tidak masalah ada uang atau tidak. Selama ada kesempatan untuk bekerja sama. Dengan perusahaan besar seperti Triparta Group. Bagus. Siapapun yang memahami waktu adalah pria yang hebat. Aku optimis denganmu. Kata Yudas. Di depan Jihan dan beberapa lainnya. Atalarik dengan cepat menanda tangani kontrak. Ting-tong. Dalam waktu kurang dari 10 menit. 15 miliar sudah ditransferkan. Ini membuat Atalarik senang setengah mati. Bekerja keras untuk membuat dua film di Colossus Group. Hanya mendapat 500 juta. Sekarang bisa mendapatkan 15 miliar hanya dengan menjadi ambasador untuk acara amal. Rumah mewah. Mobil mewah. Wanita cantik. Apapun yang kamu inginkan. Yang lain sangat iri. Lagi pula. 15 miliar itu nyata. Jihan. Kenapa masih diam? Ayo tanda tangani. 15 miliar. Jangan merasa bersalah pada perusahaan. Kontrak mereka tidak membatasi kalian untuk menerima pekerjaan ambasador. Atalarik mendesak. Walau mereka tahu. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kita lakukan sesuai dengan yang kita mau. Bersambung.